Al-Fatihah Bupati ND Semoga Allah senantiasa menjaga beliau Dan yang kita hormati Bapak Kapolres ND Anda juga belum tahu nama beliau ini Oh Bang Andri Masya Allah Semoga senantiasa diberkahi dan dijaga Sama Allah SWT Dan buat antum semua yang hadir tempat ini Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimus salihan Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang karena Nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Seorang hamba itu tidak boleh berhenti bersyukur sama Allah Tidak boleh berhenti bertahmid Memuji dan memuja Allah Karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita Kita itu lupa Subhanallah Warga muslim di ND ini Bisa bayangin bagaimana Allah Pilihkan baginya Bupati muslim Siapa yang mengusahakan hal itu Allah Terkadang kita tidak Menyukuri nikmat yang Allah berikan Beliau bercerita tadi Sama anak bagaimana perjalanan hidup beliau Yang memang sudah meninggalkan ND Sampai 2014 Baru balik ke ND Siapa yang mengatur perjalanan hidup seseorang Jangan pernah bangga dengan dirinya Jangan pernah merasa Terah berusaha Berupaya Dia mungkin memiliki kekuatan Kalau Allah tidak menghendaki Maka tidak akan pernah terjadi Maka bersyukurlah Kita hidup di Indonesia Doakan pemimpin kita Doakan Bapak Jokowi Saku Presiden Republik Indonesia Tentu pernah tidak mendoakan Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan Kalau aku punya satu doa mustajab Satu Aku akan berikan doa itu khusus Buat pemimpin Karena kalau dia baik Seluruh negeri itu akan merasakan kebaikannya Beda kalau antum doa untuk diri antum sendiri Antum kalau dapat kebaikan Hanya untuk antum sendiri Dan pernahkah Antum masyarakat muslim di ND ini Mendoakan Bupati ND secara khusus Pernah antum sebut namanya Kemarin di malam Kemarin di malam-malam Laylatul Qadar Di malam-malam yang mustajab Ahib batifillah Doakan kebaikan Rasulullah SAW Ketika menyebutkan hak saudara kita Sesama muslim Yang kebanyakan kita Hanya peduli dengan hak dirinya Tapi tidak peduli dengan hak orang lain Hak terbesar saudara kita itu Hak cinta Cinta La yu'minu ahadukum Kata Nabi AS Tidak beriman seorang di antara kalian Hatta yuhibbali akhihi Ma yuhibbuli nafsi Sampai dia mencintai saudaranya Seperti mencintai diri dia sendiri Tapi dunia ini membuat kita Berantem sama saudara sendiri Membuat kita saling sikut sama saudara kita sendiri Bahkan membuat sebagian Benci Bermusuhan dengan saudaranya sendiri Dan tadi disebutkan kita juga Hidup Masya Allah Dengan beragam Masyarakat Ada yang muslim Ada yang non muslim Mengingatkan kita Ketika Rasulullah SAW Sampai ke kota Medina Mungkin sebagian orang berfikir Kota Medina itu semuanya orang Islam Enggak Maka kalau mau bicara toleransi Belajar sama Nabi Muhammad Beliau sampai ke kota Medina Mayoritas masyarakat Medina itu Ada orang musyrikin Ada orang-orang Yahudi Tinggal di kota Medina Maka kemudian dibikin piagam Medina Kesepakatan untuk hidup bersama Damai Tapi urusan agama Lakum Di inukum Wadiatin Diajarin kita Bagaimana seorang sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Az Ketika dia menyembelas Seekor kambing Dia berpesan kepada Pembantunya yang sedang ngulitin kambing Kalau engkau selesai Ngulitin itu kambing Yang pertama engkau kasih Tetangga kita yang Yahudi Itu murid-muridnya Abdullah bin Amr tanya Ya Aba Abdillah al-Yahudi Engkau mau kasih Yahudi duluan Ya Apa kata dia Samiktu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Malaikat Jibril itu Terus-terusan Memberikan wasiat kepada aku Agar aku berbuat baik Kepada tetangga Sampai aku Mengira Tetangga itu Akan dapat warisan Ini bukan hanya bicara Tetangga muslim Tetangga yang non muslim pun Seperti itu Maka berusaha kita Yang mengaku muslim Untuk benar-benar belajar islam Allahumma Salli wasallim Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawat dan salam Berkah dan ni'mat Senantiasa engkau curahkan Untuk hamba kekasihmu Untuk baginda nabi kita Muhammad Alaihi wasallam Yang kita gak bakalan masuk surga Kecuali kalau kita berjalan di belakang Nabi Muhammad Alaihi wasallam Dan beliau sudah menunggu kita Kelak di telaga nabi Alaihi wasallam Dan semoga salat itu bersambung Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat nabi Semoga Allah meridu Dan kita bersama mereka Amma ba'd Jamal rahmukumullah Bahtera tidak berjalan Di daratan Bener Gak pernah ngeliat Antum kapal jalan di daratan Kita kadang-kadang ngeliat Orang-orang kaya Bawa speedboat di belakang Mobilnya itu Pakai roda Dibawa kemana Ke laut Tetap tempatnya berjalan Ada seorang penyairnya Ini diambil dari ucapan Seorang penyair Abu'l Atah Yang mengatakan Terjun najata Walam tasruk Masalikah Inna Safinata La tajri Alal yabasi Engkau ingin Kesuksesan Engkau ingin Keselamatan Tapi engkau Tidak meniti Jalan keselamatan Bahtera itu Tidak berjalan Di daratan Ungkapan ini Adalah ungkapan Bagi mereka Yang ingin Sesuatu Tapi salah Jalan Bagi mereka Yang ingin Keselamatan Tapi meniti Jalan kehancuran Bagi mereka Yang ingin Kebahagiaan Tapi dia berjalan Di lorong-lorong Kesengsaraan Bagi mereka Yang ingin Kesuksesan Tapi dia berjalan Di jalan Kegagalan Semua orang Ingin bahagia Ada yang berpandangan Bahwa kebahagiaan Itu berada Dalam harta Maka yang Antum lihat Orang-orang Berlomba-lomba Mengumpulkan Harta Dia berpikir Kalau dia kaya Dia akan Bahagia Ada yang juga Berpendapat Bahwasanya Kebahagiaan Itu ada Dalam Popularitas Maka kita lihat Ada orang yang sibuk Selfie Tiap hari Selfie Mungkin dia jadi Terkenal Dia jadi bahagia Ada yang berpikir Kebahagiaan Itu dipangkat Dan di jabatan Mungkin Seorang berpikir Kalau dia jadi Polisi Dia akan bahagia Mudah-mudahan Bapak polisi bahagia Kalau jadi kapolres Mungkin dia bahagia Naik lagi Dia bahagia Berarti Yang tidak jadi kapolres Tidak bahagia Maka kebahagiaan Maka kebahagiaan Bukan di jabatan Kebahagiaan Itu letaknya Di hati kita Kebahagiaan Itu bukan Dengan didatangkan Sesuatu Dari luar Kita pakai Kemudian Kita jadi bahagia Enggak Kalau kebahagiaan Itu hanya Ada di orang Kaya Bagaimana Dengan orang-orang Miskin Dan kebanyakan Orang itu Miskin Kalau kebahagiaan Itu di jabatan Berapa sih Jumlah pejabat Dibandingkan Dengan rakyat Jelata Maka Akhir beti Vila Ada buku Kebahagiaan Pernah baca Kitab Kesuksesan Kitab Kenyamanan Hidup Ada yang pernah Baca bukunya Entah Berapa Puluh ribu Tahun yang lalu Ketika Allah Menciptakan Nabi Adam Dan Allah Meletakkannya Di surga Ingat kita Bukan penduduk Bumi Kita ini Bukan penduduk Bumi Kita sebenarnya Penduduk surga Yang diturunkan Ke bumi Kita sedang Berada di tempat Pengasingan Ingat dulu Ketika Bung Karno Diasingkan Di ND Bukan tempat Bung Karno ND itu Bukan Maka beliau Kembali ke tempat Beliau Begitu pula Kita di muka Bumi Ini bukan tempat Kita Ketika Allah Menciptakan Nabi Adam Di surat Taha Ayat 117 Dan selanjutnya Allah Mengatakan Kepada Nabi Adam Fakulna Ya Adam Kami katakan Kepada Adam Wahai Adam Ini nih Syetan Musuh Dan musuh Untuk istrimu Jangan sampai Dia berhasil Mengeluarkan Kalian Berdua Dari Surga Fatshqo Kemudian Kalian akan Hidup Melarat Dan Menderita Allah Sebutkan Engkau Di surga Itu Engkau Juga Tidak Merasakan Kepanasan Nggak ada Gerah Di surga Nggak ada Dan lebih dari itu Jamaah Di surga itu Tidak ada toilet Lebih nikmat makan Di dunia ini Lebih nikmat makan apa nikmat ada toilet Coba antum bayangin Di dunia ini Kalau antum dikasih makan Terus dikasih makan Tapi tidak dikasih toilet Orang itu bayar ratusan juta Kalau dia tidak bisa mengeluarkan Yang diperuti Ini bisa dikeluarkan Bayar satu miliar Bayar dia Untuk mengeluarkan makanan ini perutnya Di surga tidak ada toilet Allah kasih kenikmatan segala-galanya Tidak ada rumah sakit Di dunia ini termasuk Usaha yang paling menguntungkan itu Rumah sakit kayaknya Di surga tidak ada rumah sakit Tidak ada orang sakit Tidak ada apotek Allah sebutkan kepada Nabi Adam Segala kenikmatan Tapi ternyata Digodain terus Sampai akhirnya Makan dari buah Di surga Apa buah yang dimakan Nabi Adam? Buah apa? Buah khuldi Setan yang ngomong buah khuldi Setan itu waktu godain Nabi Adam Dia mengatakan Hal adulluka Ala syajaratil khuldi Wa mulkin La yabla Adam Mau gak engkau aku kasih tau Pohon khuldi Pohon khuldi Pohon khuldi itu artinya kekekalan Pohon keabadian Mau engkau Kerajaan yang tidak ada habis Manusia itu takut dengan mati Manusia itu takut jabatannya berakhir Kekuasaannya habis Takut manusia itu Nah kayak Waktu Ana di Jember itu Ana Beberapa kali diminta Untuk ngisi Purna kerja Kalau orang mau Pensiun itu Purna bakti Karena memang kata Kata mereka ini Ustaz Banyak yang stress Kalau mau pensiun itu Yang ini Ini Itu Ada kekhawatiran Karena dia dahulunya Ya Dihormatin Dihargain Makanya Iblis Menggoda Nabi Adam Dengan dua hal itu Keabadian Dan kekuasaan Yang tidak ada habis Karena orang takut Dan itu ada di perasaan Nabi Adam Maka terus digodain Makan Nabi Adam Yang pertama terjadi ketika dimakan Lepas semua pakaian Bersembunyi Nabi Adam Ya itu dosa Akhirnya Allah Menghukum Nabi Adam Diturunkan kemana Ke dunia ini Ada berapa Penduduk bumi ini Ada berapa Jemaah Berapa Ada yang pernah ngitung Ada 8 miliar Kita-kira penduduk Bumi ini Itu semua Bermula dari dua Manusia ini Bayangin Dari Nabi Adam Dan Hawa Maka ketika Nabi Muhammad S.A.W. Khutbah Wada' Di hadapan Para sahabat Jumlahnya Jumlahnya hampir 100 ribu Atau lebih dari 100 ribu Beliau mengatakan Ala kullukum Min Adam Wa Adam Min Turab Ingat kalian Semua dari Adam Dan Adam Itu tercipta Dari tanah Kita lihat Agama Islam ini Anti-Sara Anti-Rasis Diingatkan Semua dari Adam Dan Adam Itu dari tanah Eh orang Arab Jangan merasa Lebih mulia Daripada orang Non Arab Enggak Yang non Arab Jangan merasa Lebih baik Daripada orang Arab Yang berkulit putih Jangan merasa Lebih baik Daripada yang berkulit Hitam Untuk kulitnya Itu mana Apakah orang itu Lebih mulia Dilihat dari kulitnya Jemaah Jangan ada yang merasa Lebih mulia Dari yang lainnya Karena kulit Karena bahasa Karena bangsa Karena suku Kejuali dengan ketakwaan Jadi semua ini Saudara Satu bapak Dan satu Ibu Siapa yang paling mulia Yang paling bertakwa Kepada Allah Baik Dua insan ini Diperintahkan Turun ke muka bumi ini Apa kata Allah Kalian semua Turun dari surga Hukuman Ada orang yang dipenjara Mau lama-lama Saya senang Saya senang dipenjarain di ini Semua berharap Keluar Semua berharap Menikmatin udara Bebas Semua turun Semua turun Permusuhan berlanjut Dengan siapa Dengan syaitan Dengan iblis Sebagian kalian Musuh Untuk sebagian lainnya Ini Kitab petunjuk yang Allah turunkan Untuk kebahagiaan kita Untuk kesuksesan kita Apabila datang kepada kalian Petunjuk dari aku Farang siapa yang mengikuti Petunjukku Maka dia tidak akan Tersesat Dan tidak akan Sengsara Ketika Allah utus Nabi Musa Alayhi salam Kitabnya Taurat Allah turunkan Itu buku keselamatan Di masa Nabi Musa Alayhi salam Nabi Musa meninggal dunia Allah utus Para nabi Dari Bani Israel Allah utus Nabi Dawud Membawa kitab Zabur Kemudian Allah tutup Dengan Nabi Isa Nabi terakhir Di kalangan Bani Israel Allah turunkan Kepadanya Injil Itu kita kebahagiaan Pada masa Nabi Isa Alayhi salam Setelah meninggal dunia Setelah diangkat oleh Allah Azza wa Jal Nabi Isa Alayhi salam Allah utus Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Penutup para nabi Semuanya Dengan kitab Penutup Untuk seluruh kitab Yaitu Al-Quran Al-Azim Yang tidak mau Dengan petunjuk Dari Allah Berarti dia Seperti kapal Yang hendak berjalan Di daratan Engkau akan capek Engkau akan lelah Dan hidupmu Akan menerita Di dunia Dan di akhirat Kita lihat Seorang muslim Yang jauh Dari Al-Quran Maka jalannya Akan terseok-seok Dia akan lupa Dengan halal haram Dia akan lupa Dengan hak orang lain Dia akan memaki Orang lain Dia akan berebut Yang bukan miliknya Maka Allah katakan Barang siapa Yang berpaling Dari petunjukku Maka dia akan Dapat penghidupan Yang sempit Dan sengsara Rasakan Antum kalau Menyimak Meletakkan kuping Antum Di dinding Rumah Orang-orang Kaya Yang jauh Dari petunjuk Al-Quran Maka yang ada Keluh Kesah Suntuk Gundah Gulana Kok bisa Seperti itu Allah sudah Sebutkan Allah yang Menciptakan Manusia Dan dia Tahu Bagaimana Manusia itu Berbahagia Kita itu Sering takjub Dengan kekayaan Orang kaya Apalagi Kalau ada yang Punya Mobil Ferrari Lewat Ini Masya Allah Umurnya 30 tahun Sudah punya Ferrari Apa istilahnya Crazy Rich Ya Crazy Rich Orang Gila Kaya Orang Kaya Gila Atau Orang Gila Kaya Gak Gak Mereka Sebut Seperti itu Punya Kaya Antum Pikir Dia Bahagia Di Barat Sana Di Eropa Di Amerika Itu yang namanya Obat penenang Laris Padahal Mereka Orang Kaya Yang namanya Siki Theater Itu Subhanallah Sampai Sampai Ana Membaca Artis-Artis Papan Atas Sakit Jiwa Dan disebutkan Oleh beberapa penelitian di barat itu Ada 1,3M mungkin penduduk bumi ini Sakit Jiwa Mentalnya sakit Tidak bahagia Ada kecemasan Ada kebingungan Ada ketakutan Yang mereka tidak punya jalan keluar Sebagian Kecuali Dengan Mengkonsumsi Apa Prazolam Bapak Ada obat-obat penenang Kenapa Sabu-sabu laris Ada orang-orang Yang tidak bahagia Dia berpikir Dengan Mengkonsumsi Sabu-sabu Sabu-sabu Itu lebih mahal Dari emas Iya betul Harga berapa sekarang Lu kan tau Pak polisi ini Dengan Berapa harga dijual itu Kalau gak salah Anak terakhir baca itu 1,8 1 gram kan 1,8 Emas gak sampai 1 juta Bayangin tentu Orang itu bisa cari duit Untuk mengkonsumsi Sabu-sabu Hilang loh jama Kalau emas Antum beli 1 gram Antum kantongin Sabu-sabu dikonsumsi Habis Tapi kok bisa Dia mau beli 1,8 Dia mau cari Kebahagiaan Dia mau cari Ketenangan Dalam hidup Dia berpikir Dengan melakukan itu Dia akan bahagia Gak bakalan Maka Allah katakan Engkau jangan heran Dengan harta mereka Jangan takjub Dengan kekayaan mereka Jangan takjub Dengan anak-anak mereka Innama yuridullah Liyu'adzibahum biha Fil hayati dunia Allah ingin mengadab mereka Dengan harta mereka Dengan anak mereka Dalam kehidupan dunia Mereka mati Dalam kondisi kafir Nanti Bayangin Antum bisa pikir Kenapa sabu-sabu Dengan harga 1,8 Kok laris Karena ternyata Banyak yang gak bahagia Sampai anak bingung Ada seorang Pelawak Pelawak itu kan Menghibur orang Dia bikin orang ketawa Ini tuh Pakai sabu-sabu Ditangkap sama polisi Ya Allah Anak bikin ini orang bahagia Karena dia sudah Mentransfer kebahagiaan Kepada Enggak Itu hanya Hiburan sementara Sebelum tahun 2000 Ada seorang Ustadz di Jakarta Dia mengatakan Nanti katanya 2000 keatas itu Kemungkinan yang laris Itu Ustadz Loh kok bisa Dia Nanti makan liat Manusia itu Berupaya Membuat Berbagai sarana Hiburan Tapi mereka Gak dapat kebahagiaan Sekarang manusia Bikin hiburan Macem-macem Bikin game Untuk bikin main game Itu bahagia Berapa banyak Istri yang menderita Gara-gara suaminya Main Game Iya Istri jadi Duduk di pojok Ngelihat suaminya Ketawa-ketawa sendiri Ya Allah Suami anak Ketawa-ketawa sendiri Sekarang Iya cuman Itu terjadi Dan itu Merengut Kebahagiaan keluarga Berapa banyak Dulu anak Yang bermain Sama orang tuanya Gak ada lagi Main sama orang tuanya Anak-anak Di kampung Dulu Kita biasa main Kalau di Jawa Itu namanya Petil lili Patil lili Iya Apa disini Ada kayu yang dipukul Terus dipukul Nah Masih ada disini Masya Allah Masya Allah Anak-anak yang main Apa bapak-bapak Iya Dulu kita biasa main Kalau habis pulang ngaji itu Namanya banteng Yang dua tiang Jemaah Benteng ya Nanti dipukul Sekarang Jangan di luar Di rumah semuanya Pada Menunduk Allah gak akan bahagia Barang siapa yang berpaling Dari Al-Quran Fa inna lahu ma'isyatan bangka Tempat hiburan Dulu Perzinaan ya Dulu ada tempat prostitusi Di Surabaya itu Mungkin termasuk yang terbesar Dulu se Asia Asia Tenggara Iya Doli itu kan Nah Subhanallah Itu hilang Apakah Ketika itu hilang Perzinaan berhenti Doli berganti Dengan handphone Subhanallah Dulu orang Mau berzina Itu sulit Sekarang Dengan mudah Ada berbagai macam Aplikasi Yang dibuat Orang bisa berzina Apakah dengan berzina Dia bahagia Lah Dia bawa penyakit Ke keluarganya Dan bawa penyakit Di hatinya Antum lihat Antara pernikahan Dengan perzinaan Ada orang berzina Bikin undangan Pernah melihat Dia Saya ingin Mengikut sertakan Warga ND Kebahagiaan saya Saya mau berzina Besok malam Gak ada Pernikahan Yang sesuai dengan Al-Quran Kebahagiaan Orang komunik Itu diundang Semuanya jemaah Bupati diundang Bapak kau bisa datang Bapak yang masyarakat Karena dia bahagia Maka yang mengikuti Jalan agama Dia akan bahagia Tapi kita ikut Apa enggak Dan kita akan Himpun pada Hari kiamat Orang ini Ingat kita Enggak lama Hidup di dunia Sekarang Orang Paling kaya Di dunia Siapa Elon Musk Kekayaan orang Sekarang itu Jemaah Kekayaan Semu Jemaah Pagi Paling kaya Sore Sudah nomor dua Bisa seperti itu Tidak seperti Kekayaan Korun Kekayaan Korun itu Ada Kekayaan dia Ada Mau dilihat Mau dicek Ada Kemudian Apa yang Allah Lakukan dengan korun Kami benamkan dia Bersama rumahnya Bersama hartanya Kedalam Orang yang Paling kaya Ya Umurnya mungkin Seratus tahun Kalau sampai Di Indonesia Dulu ada orang Yang paling berkuasa Namanya Bapak Presiden Soeharto Kemana beliau Mati Ditinggal Semua Ada beberapa Sepuluh orang Terkaya di Indonesia Anabaca Sebagian juga Sudah mati Yang belum mati Sudah Tua Rentah Tidak bisa Menikmatin Hartanya Berapa Berapa Banyak orang Yang kaya Raya Yang gak Bisa Makan Sate Gule Kalau makan Rasik putih Sama telur Ya Allah Kita ini Yang misjid Gak Lihat Gitu Buat Apa Duitnya Buat Apa Fulusnya Itu terjadi Ini dunia Jemaah Gak Bisa Menikmati Karena Memang Dunia Ini Tempat Pengasingan At Dunia Sijnul Mumin Wajannatul Kafir Dunia Ini Penjara Buat Orang Beriman Dan Surga Buat Orang-orang Kafir Sekaya Apapun Orang Beriman Dia Dipenjara Kenapa Ada Banyak Aturan Kita Lihat Aturan Yang Paling Mudah Yang Tiap Hari Kita Harus Kerjakan Aturan Solat Lima Waktu Orang Beriman Itu Takkala Semua Sedang Tidur Dia Harus Bangun Disitu Kebahagiaan Dia Antum Meninggalkan Kasur Antum Meninggalkan Bantal Antum Bangun Mengatakan Alhamdulillah Alladhi Ahyana Yang pertama Disebut Nama Allah Bangkit Hambil Ludu Solat Sunnah Dua rokaat Sebelum subuh Sebelum ke masjid Antum Tau Rokat Al-Fajri Dua rokaat Sebelum subuh Itu Dua rokaat Sebelum subuh Itu Lebih baik Dari dunia Dan isinya Ya Allah Orang Berebut Harta Sehingga Terjadi Peperangan Di berbagai Negara Kenapa Mereka Tidak Dua rokaat Sebelum subuh Itu Sudah Lebih Baik Dari dunia Dan isinya Tapi Kita Tidak Menghargai Dua rokaat Sebelum subuh Sebagian Kita Hari ini Tidak Sholat Dua rokaat Sebelum subuh Tapi Tidak Merasa Kehilangan Sesuatu Coba Ketinggalan Handphone Ada apa Kata dia Ya Allah Musibah Apa ini Handphone Ketinggalan Cuma Handphone Ketinggalan Kita Merasa Musibah Yang Tidak Sholat Dua rokaat Sebelum subuh Hari ini Antum Kehilangan Dunia Dan isinya Tapi Kita Tidak Menghargai Maka tadi Seorang yang Beriman Dia berasa Di penjara Ketika Dia bekerja Dia harus Berhadapan Dengan yang Namanya Halal Dan Haram Itu Terjadi Yang Namanya Korupsi Haram Menipu Orang Haram Dia tidak Lakukan Mungkin Dia berpikir Ya Allah S.A.T. Ini Kalau tidak Nipu Keuntungan Anda Sedikit Ya Kalau Bicara Orang yang Ngurangin Timbangan Di pasar Yang Menipu Di pasar Mungkin Dia berpikir Dengan Dia menipu Dengan Ngurangin Timbangan Dia akan Semakin Kaya Tapi Dia tidak Akan Bahagia Tidak 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 Asar Nanti Solat Lagi Maghrib Solat Lagi Isyak Solat Lagi Tapi Disitulah Kebahagiaan Seorang Mumin Kembali Kepada Firman Allah Barang Siapa Yang Berpaling Dari Peringatanku Dari Al-Quran Al-Karim Maka Bagi Dia Kehidupan Yang Sampit Dan Menyusahkan Dan Akan Dikeluarkan Dari Kuburnya Dalam Kondisi Buta Bayangin Dia Bangkit Dari Kuburnya Tidak Bisa Melihat Apa-apa Maka Dia Mengatakan Kala Rabbi Lima Hasyartani Ama Wakat Kuntu Basira Wahir Rabku Kenapa Aku Dibangkitkan Dalam Kondisi Buta Sedangkan Dulu Di Dunia Aku Dapat Melihat Aku Dapat Memandang Apa Masalahnya Kala Kedhalika Atatka Ayatuna Fanasitaha Wakadhalikal Yawmatun Itulah Datang Kepadamu Peringatan Peringatan Kami Ayat Ayat Kami Dibacakan Kepadamu Dijelaskan Ini halal Ini haram Ini hak Ini batil Engkau Lupakan Engkau Abaikan Semuanya Disuruh menikah Berzina Ini PR Ini PR Kita Bersama Di beberapa Daerah Ada Pengajuan 500 Lebih Pernikahan Dini Di Jawa Timur Apakah Mereka Orang-orang Yang Hendak Menjaga Kehormatan Dirinya Kemudian Menikah Dini Engkau Mereka Yang Sudah Bersina Yang Wanita Wanita Pada Hamil Gara-gara Perzinaan Sebagian Kita Berfikir Oh Bagaimana Kita Ajarin Perzinaan Yang Aman Astagfirullah Lati Bukan Dia Jadi Perzinaan Yang Aman Bagaimana Mereka Tidak Berzina Orang Berfikir Berzina Aman Dengan Pakai Kondom Dengan Ini Itu Lah Kesian Anak Anak Itu Hidup Menderita Maka Bagaimana Berfikir Mereka Tidak Berzina Diajarin Dibimbing Ketika Sampai Umurnya Dinikahkan Jamah Kita Umat Islam Perlu Perlu Kembali Membaca Al-Quran Anak Tahu DND Di Jakarta Itu Ada Sebuah Sekolah Sekolah Itu Berdiri Sebelum Kemerdekaan Insyaallah Sekolah Itu Berdiri Tahun 1928 Masih Nama Sekolah Itu Canisius Milik Katolik Bayangkan Orang Katolik Itu Sekolah Di sana Waktu Sejak Zaman Belanda Sampai Hari ini Itu Laki Sendiri Sekolah Umum Mereka Laki Tidak Dikumpulkan Dengan Perempuan Yang Perempuan Ada Sekolah Sendiri Lagi Loh Kalau Mereka Yang Katolik Ajak Sekolah Dipisah Bagaimana Yang Muslim Sampai Hari ini Antum Bisa Cek Di Jakarta Dan Lulusan Sekolah Kanisius Orang Orang Hebat Kenapa Karena Anak Laki Sama Perempuan Itu Kalau Dipisahkan Mereka Sekolah Serius Kalau Kumpul Sama Perempuan Bawa Bukunya Dikantongin Doang Itu Masalah Dan Al-Quran Diajarkan Kita Ini Kadang-kadang Yang Muslim Tidak Mau Belajar Dari Al-Quran Ahibati Fillah Allah Mengatakan Dan hari ini Kalian akan Dilupakan Pada hari Kiamat Dilupakan Kehidupan Yang sebenarnya Di akhirat Bukan Kehidupan Di dunia Ahibat Ahibat Untuk Keselamatan Itu Butuh Ilmu Dan Amal Orang Yang Berilmu Kita Ngaji Kita Ngaji Kita Baca Quran Kita Masuk Pesantren Kita Masya Allah Kuliah Kita Faham Ilmu Agama Gak Ada Gunanya Kalau Tidak Diamalkan Maka Sedih Kita Ketika Seorang Faham Agama Kelakuannya Tidak Sesuai Dengan Ajaran Agama Kalau Orang Gak Faham Agama Wajarlah Diajarin Dia Agama Akan Dua Kesempurnaan Manusia Yang Pertama Ilmu Yang Mengangkat Derajatnya Dan Semangat Yang Memotivasi Dia Untuk Mengamalkan Maka Sekarang Bagaimana Kita Bersama Sama Belajar Agama Agar Tahu Jalan Kebenaran Baca Al-Quran Untuk Membaca Al-Quran Tiap Hari Baca Dengan Artinya Kenapa Karena Itu Kita Petunjuk Antum Itu Kitab Kebahagiaan Yang Akan Mengantarkan Manusia Kepada Kebahagiaan Yang Hakiki Antum Berdoa Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Tina Azaban Nar Itu Doa Antum Itu Permohonan Antum Tapi Antum Baca Nggak Al-Quran Inna Inna Hada Al-Quran Yahdi Lillatihi Akwab Ini Quran Menunjukkan Kepada Jalan Yang Paling Lurus Dalam Semua Hal Kalau Membicara Dalam Urusan Perekonomian Jangan Ada Ribak Dalam Kehidupan Antum Jangan Ada Ribak Kalau Bisa Hidup Tidak Berhutang Mungkin Sebagian Kita Berpandangan Loh Ustaz Kita Kalau Enggak Hutang Enggak Semangat Betul Ada Sebagian Orang Jemaah Dia Kepingin Punya Mobil Tapi Dengan Berhutang Yang Ada Menderita Hutang Itu Hammun Billail Wazullun Bin Nahar Hutang Itu Adalah Kegundahan Di Malam Hari Dan Kehinaan Di Siang Hari Kejadian Kejadian Dep kolektor Antum Lihat Bagaimana Di lampu Merah Ditunggu Bagaimana Di Pojokan Di Pertigaan Ditunggu Apa Penyebabnya Hutang Dan Muslim Hindarin Allah Mengatakan Allah Menghalalkan Jual Beli Allah Mengharamkan Riba Ini Kalau kita Bicara Ilmu Ada Dalam Al-Quran Tapi Kita Tidak Mengamalkannya Ada Ungkapan Yang Mengatakan Berapa Banyak Orang Yang Membaca Al-Quran Tapi Al-Quran Itu Melaknat Dia Al-Quran Melaknat Dia Dikatakan Jangan Mendekati Zina Apa Kata Allah Wala Taqrabu Zina Innahu Kana Fahishatan Wasaa Asabila Jangan Mendekati Zina Zina Itu Perbuatan Yang Buruk Keji Jalan Yang Tidak Benar Itu Zina Sebagian Orang Tua Anaknya Itu Dibawa Sama Laki Laki Bapak Saya Bawa Ya Masya Allah Ya Fadol Jangan Malam Malam Dibawa Kemana Perempuan Jangan Mendekati Zina Bukan Berzina Mendekati Zina Enggak Boleh Itu Dimana Disebutkan Di Quran Maka Tadi Anda Sampaikan Kenapa Sekolah Sekolah Memisahkan Laki Dan Perempuan Karena Mereka Faham Itu Jalan Keburukan Kita Baca Quran Kita Enggak Amalkan Ahib Yang Terakhir Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Terjawab Dalam Kehidupan Berumah Tangga Negara Ini Sebenarnya Kumpulan Rumah Tangga Makanya Kalau Kita Lihat Struktur Negara Ini Yang Paling Kecil Itu RT Setelah RT Ada Lagi Bawahnya Gak Ada RW RT Lorong Kepala Lorong Masya Allah Apa lagi Kepala Lorong Di bawahnya RT Kecil RT kan udah kecil Ini ada Lorong Masya Allah Di Jawa juga ada Di Sumatera Utara Oh di Sumatera Mata Bingung Di Sumatera Utara Masya Allah RT Rukun Tetangga Tetangga ini kan Kumpulan Keluarga Keluarga Kalau Keluarga Keluarga Ini Bener Jawa Jalannya Sohih Mereka Hidup Sakina Mawadda Rohmah Negeri ini Akan Sakina Mawadda Rohmah Kalau di rumah Tangga itu Gak masuk Ke rumahnya Kecuali Yang halal Kan ada Kepala rumah Tangga yang Masya Allah Akan datang Satu masa Akan datang Satu masa Dimana manusia Tidak peduli Dengan hasil Yang dia bawa Ke rumahnya Halal Atau haram Tidak peduli Kalau sudah Kepala Rumah tangganya Seperti itu Berat Maka kita Bicara rumah tangga Carilah Pasangan Hidup Yang sesuai Dengan kriteria Apakah Kalau antum Menikah Dengan wanita Cantik Antum Pasti bahagia Mana yang Istrinya cantik Tapi gak bahagia Angkat tangan Apakah Yang istrinya Cantik Pasti bahagia Belum tentu Istrinya cantik Tetap rumput Tetangga Lebih hijau Dari rumput Sendiri Itu godaan Hidup Antum Mau menikah Dengan Wanita Paling cantik Sekampung itu Dapat sebulan Untuk melihat Istri tetangga Loh Kok kayaknya Lebih cantik Dia Hada Syaitan Nah Maka Nabi Sallallahu Sallam Ketika memberikan Arahan Wanita Dinikahin Karena Empat perkara Nah Mana yang Menyebutkan Kasih hadiah Apa Empat perkara Itu Ya Apa Ini Bahasa Arab Semua Yang pertama Karena Kecantikannya Karena keturunannya Hartanya Agamanya Yang paling penting Yang mana Agamanya Bukan Empat-empatnya Masya Allah Nah Amjama Kita lihat nih Kalau Antum Benar-benar Ingin selamat Hidupnya Kata Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Fadfar Bidatid Dintar Ibat Yata Pilihlah Yang Agamanya Baik Selamat Tengkau Beruntung Hidup Tapi Sebagian Kita Tidak Melihat Kepada Agama Bahkan Agama Itu Nomor Terakhir Dia Berfikir Ustad Kalau Agamanya Masih Kurang Baik Anak Kan Bisa Memperbaiki Ustad Tapi Kalau Wajahnya Yang Kurang Baik Gimana Ustad Gak Bisa Diperbaiki Ya Sebagian Berfikir Seperti Jama Antum Kalau Sudah Menikah Ada Sebuah Pernyataan Dan ini Benar Pernyataan Bisa Dibuktikan Orang Itu Melihat Sesuatu Yang Belum Dia Miliki Tidak Dalam Wujud Asli Orang Itu Melihat Sesuatu Yang Belum Dia Miliki Tidak Dalam Wujud Asli Kalau Sudah Dimiliki Asli Contoh Kalau Antum Di lampu Merah Melihat Orang Pakai Herley Antum Jantung Ya Allah Kapan Punya Dilihat Terus Itu Sampai Jalan Jauh Jaman Antum Liatin Terus Ya Allah Masya Allah Suatu Suatu Saat Kalau Antum Beli Herley Antum Bawa Ke Rumah Antum Kira-kira Berapa Hari Antum Melihat Herley Tiap Hari Antum Melihat Nungkak Sudah Udah Biasa Yang Tiap Hari Awalnya Dimandikan Ya Allah Ditutup Setelah Sebulan Udah Biasa Sama Sama Istri Antum Antum Lihat Istri Antum Sebelum Antum Nikah Kalau Jalan Ya Allah Ya Allah Kepikiran Antum Sampai Ya Allah Itu Calon Istri Ana Ya Masya Allah Dengar Suaranya Itu Jantung Daktik Daktik Ngeliat Sandalnya Dateng ke masjid Kajian Antum Lihat Sandal Calon Istri Ya Allah Ada disini Sandalnya Sampai Sandalnya Antum Allah Bahagia Banget Antum Merasakan Semua itu Kalau di WA Sama Calon Istri Langsung Dibales Setelah Menikah Satu Tahun WA Istri Tidak Dilihat Nah Istri Antum Lewat Depan Antum Pakai Handuk Saja Antum Tetap Pegang Handphone Kenapa Karena Mujud Asli Seperti Itu Maka Kenapa Nabi Al-Sulat Menekankan Agamanya Karena Agama ini Pedoman Hidup Seseorang Dan akan Bertambah Terus Kebaikannya Pelayanan Dia Pengabdian Dia Kepada Suaminya Ketaatan Dia Itu Agamanya Bagi Para Wanita Kalau Ingin Hidup Berbahagia Cari Suami Dengan Dua Kriteria Apa Kriteria Ini Seharusnya Ibu Ibu Yang Jawab Bapak Apa Dua Kriteria Memilih Suami Kok Tidak Ada Yang Jawab Nah Akhlak Dan Agama Masya Allah Kasih Adianya Tidak Tidak Dua Kriteria Kata Nabi Alayhi Salatu Salam Apabila Datang Kepada Kalian Seorang Laki Laki Yang Agama Dan Akhlak Kalian Ridai Kawinkan Nikahkan Para Sahabat Bertanya Orang Arab Dulu Itu Jamaah Mereka Itu Termasuk Orang Yang Fanatik Dengan Dengan Kesukuan Dengan Marga Mereka Mereka Bagaimana Kalau Orang Ini Memang Agamanya Baik Akhlak Mulia Tapi Punya Kekurangan Mungkin Tidak Tampan Mungkin Kulitnya Tidak Terlalu Cerah Kata Nabi Salam Apabila Datang Kepada Kalian Seorang Laki Laki Yang Agama Dan Akhlak Kalian Ridai Nikahkan Kalau Ditolak Orang Kek Gitu Kemudian Engkau Mencari Orang Yang Agamanya Buruk Akhlak Tidak Baik Akan Terjadi Kerusakan Di Muka Bumi Ini Akan Terjadi Kekacauan Di Muka Bumi Maka Kenapa Sampaikan Tadi Rumah Tangga Ini Adalah Unsur Terkecil Untuk Mendapatkan Kedamaian Di Negeri Untuk Mendapatkan Kenyamanan Kesejahteraan Keluarga Kita Bisa Melihat Anak Anak Yang Maaf Gelandangan Anak Anak Pang Mana Bapak Mana Ibunya Anak 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 Yang Menjadi Pelacur Ada Bapaknya Itu Ada Ibunya Itu Anak Kemana Mereka Kadangkala Mereka Semua Sibuk Cari Dunia Siapa Yang Mendidik Itu Anak Disini Nabi Aliyah S.W.T. juga Mengarahkan Bagi Kaum Laki Laki Yang Menikah Kalau Bicara Agama Ada Kriteria Tambahan Tazawwajul Walud Al-Walud Al-A'ud Dalam Riwayat Lain Nikahilah Wanita Yang Penyayang Dan Subur Serta Suka Kembali Kepada Suami Penyayang Dan Subur Jadi Antung Kalau Menikah Cari Wanita Yang Agamanya Baik Tentunya Harapannya Dia Penyayang Dan Banyak Anak Kenapa Kata Nabi S.A.W Aku Akan Berbangga Banggaan Dengan Banyaknya Umatku Pada Hari Kiamat Jadi Antung Nikah Kemudian Mencari Wanita Tadi Yang Agamanya Baik Yang Subur Yang Penyayang Dan Berharap Aku Memperbanyak Umatnya Nabi Muhammad S.A.W Itu Berkah Hidup Antung Loh Ustaz Bagaimana Urusan Rizki Antung Tau Sekarang Namanya Jepang Namanya Cina Namanya Korea Korea Selatan Mereka Sekarang Kondisi Populasi Penduduk Mereka Seperti Piramid Terbalik Mereka Kekurangan Anak Penduduknya Banyak Tapi Sudah Tua Tua Semuanya Rakyatnya Gak Mau Punya Anak Sampai Dikasih Duit Di Amerika Di beberapa Negara Amerika Itu Subhanallah Membaca Tadi malam Mana Baca Itu Di beberapa Wilayah Itu Kalau Mau Pindah Kesana Jadi Penduduk Sana Punya Anak Disana Nantinya Dikasih Duit Antung Punya Anak Perlu Dikasih Duit Gak Perlu Karena Anak Anak Bawa Rizki Sendiri Ustaz Itu Keyakinan Seorang Muslim Tapi Banyak Anak Istrinya Penyayang Karena Ada Perempuan Perempuan Yang Gak Suka Sama Anak Gimana Antung Kalau Punya Anak 5 Punya Anak 6 Atau 7 Pulang Kerja Tanya Sama Istri Sayang Mana Anak Anak Wallahu A'lam Gimana Ditanya Anaknya Wallahu A'lam Satu Ada Di Tempat Sampah Satu Main Disana Satu Disana Yang Penyayang Karena Ada Wanita Wanita Bukan Gak Penyayang Dia Pencari Harta Repot Ada Wanita Yang Dalam Pikir Dia Mau Karir Dia Mau Harta Dia Terus Anak Anak Siapa Yang Urusin Yang Pembantu Yang Urusin Kalau Pembantu Yang Urusin Aku Nikah Lagi Sama Pembantu Gimana Ini Butuh Ibu Anak Ini Maka Tadi Syarat Cari Yang Penyayang Dan Subur Dan Masih Banyak Hal Lainnya Dan Sebagai Penutup Dalam Menjalani Hidup Rumah Tangga Jamaah Allah Mengatakan Bergaulilah Istri Kalian Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Patut Sedih Kita Mendengar Banyak KDRT Anda Tengkat Perceraian Di ND Ini Gimana Tinggi Apa Biasa Biasa Saja Alhamdulillah Alhamdulillah Yang penting Pernikahannya Banyak Pernikahannya Banyak Anaknya Banyak Berkah Wa'ashiruhun Nabil Ma'ruf Pergaulilah Istri Istri Kalian Dengan Cara Yang Patut Jangan Sampai Istri Antum Menuntut Antum Di hari Kiamat Akan Ada Persidangan Semua Akan Ditegakkan Kebenaran Mereka Mereka Yang Tidak Mempergauli Istrinya Dengan Cara Yang Patut Tentu Akan Mendapatkan Hukuman Dari Allah Di Antara Kewajiban Suami Yang Sering Dilupakan Sama Kita Sebagian Kita Itu Hanya Berfikir Kewajibannya Sandang Pangan Papan Alhamdulillah Saya Sudah Kasih Rumah Saya Sudah Kasih Mobil Saya Kasih Harta Antum Tahu Tugas Suami Terbesar Kalau Bicara Menggauli Istrinya Dengan Cara Yang Baik Itu Menyelamatkan Istrinya Dari Api Neraka Allah Mengatakan Ya Ayuhalladzina Aman Anfusakum Wahai Orang-orang Beriman Selamatkan Diri Kalian Dan Istri Istri Kalian Keluarga Kalian Dari Api Raka Kais Ibn Amr Al-Mullahi Mengatakan Boleh Jadi Nanti Ada Wanita Yang Menggugat Suaminya Di Hadapan Allah Pada Hari Kiamat Apa Yang Dikatakan Oleh Istri Ini Dia Mengatakan Ya Rabbi Wahai Rabku Ini Suamiku Ini Lakiku Dia Tidak Pernah Mendidikku Tentang Bagaimana Menjadi Hambamu Ya Allah Dia Cuma Menjadi Mesin Mencari Uang Dia Hanya Mendatangkan Roti Dari Pasar Itu Kerjaan Dia Jangan Sampai Istri Antum Bugat Antum Karena Antum Tidak Mengajarkan Agama Kepada Dia Itu yang Dapat Ana Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ana Kembalikan Ke Moderator Jazakum Allah Khairan Selamat menikmati. 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 Hidayah kepada suaminya Ada pun kalau bicara Kiat-kiat istiqamah Yang pertama, perbanyak doa Ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dini Baca doa Rabbana La tuzih qulubana Baada idh hadaytana Wahab lana Mil ladunka rahma Innaka antal wahab Kemudian yang kedua Baca Quran, itu buku-buku tunjuk Satu hari Satu jus Usahakan sama artinya Oh gak mampu, oh mampunya berapa Mampunya ada satu halaman Satu halaman, tapi istiqamah Kalau antum Tiap hari satu halaman, insya Allah dua tahun Hatam Quran, tapi gak apa-apa Istiqamah, daripada antum Baca satu hari satu jus, setelah itu satu bulan gak baca Kemudian yang ketiga Agar istiqamah cari kawan Yang baik Antum kalau punya kawan Yang biasa puasa Senin kemis Lagi ngajak dia, yuk makan yuk Oh afon, anak lagi puasa Hati antum ya Allah, kapan anak puasa Senin kemis gitu loh Anak punya sohib selalu puasa Senin kemis Dengan adhan akan dibawa ke masjid ya Itu mudah-mudahan bisa Membuat kita istiqamah Tunggu, tunggu, tunggu sebentar Anak hasil kasus zina dari beberapa laki-laki Beberapa laki-laki Anak hasil zina dari beberapa laki-laki Dia gak tau di bapaknya yang mana Oh gak tau bapaknya yang mana Ibunya ketahuan kan Jemaah Tidak ada alasan Bagi seorang untuk berzina Gak ada Karena Allah telah berfirman Kata Allah nikahin Wanita-wanita yang kalian sukai Dua, tiga, empat Nikahi Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil Cukup satu Jadi gak ada alasan seorang berzina Usat istri anak sakit Oh anak tinggal di luar kota Anak merantau Gak ada Allah sudah persilahkan buat kalian untuk menikah Dua, tiga, empat Dan dosa zina ini Kita lihat ya Dosa zina itu dirajam orang yang berzina Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan Daripada hukuman orang berzina Yang sudah menikah Kembali kepada pertanyaan Bagaimana dengan anak hasil zina itu Anak hasil zina itu Nasabnya kepada ibunya Gak perlu tanya dia berzina dengan siapa Ketika datang seorang wanita Kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Inni hubla minazina Wahai Rasulullah Aku hamil dari hasil zina Ini perempuan Ngatakan itu kepada Nabi SAW Lalu Nabi SAW mengatakan Tunggu sampai kau lahirkan Setelah lahir digendong anaknya Ya Rasulullah Aku sudah lahirkan anaknya Ya Rasulullah Anaknya umatnya Nabi Muhammad SAW Semua yang dilahirkan itu Dilahirkan di atas fitrah Semuanya Semuanya Anak itu gak punya dosa Bapa yang dosa Yang dosa emak sama bapak Jadi anak itu lahir suci Tidak membawa dosa Kemudian setelah dia lahir Sama Nabi SAW Engkau susui dulu Setelah disusui Datang kepada Nabi SAW Kemudian anaknya itu Diberikan kepada orang lain Kepada keluarganya Untuk dirawat Dan perempuan ini dirajang Dalam proses itu Nabi SAW Tidak bertanya Dengan siapa Kamu berzina Tidak 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 Dan perempuan ini Menutup Pezinanya juga Gak ada urusan dia Zina itu Urusan dia sama Allah Urusan dia sama Allah Kan sebagian mengatakan Oh harus bertanggung jawab Bertanggung jawab apa? Apakah pezinah Harus bertanggung jawab Dengan hasil anak itu? Enggak Mereka sama-sama berdosa Maka Nabi SAW Tidak bertanya Dengan siapa Kamu berzina Dicari tahu Mana ini? Enggak Engkau yang berzina Terus anak itu Walaupun ketahuan Dengan siapa berzina Anak itu Anak emaknya Karena bukan hasil nikah Hada Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Tidak ada kasus Selamat lalu Maafkan Allah Ustaz Kakak saya Suaminya Berseriku Sampai berzina Kemudian Ustaz Suaminya Mencerai Tidak Apa Ustaz Ijamaah Perselingkuhan Perzinaan Itu terkadang menjadi hal yang biasa Karena memang Kondisinya Mendukung ke sana Apa kondisi yang mendukung Berkumpulnya laki dengan perempuan Berduaannya laki dengan perempuan Mereka ini Ada tempatnya Seperti kita kajian di masjid Yang perempuan di belakang Yang laki di sini Ketika kita sholat Sama Tidak boleh dikumpulin Ada tempatnya perempuan Ada tempatnya laki Karena laki sama perempuan Kalau dikumpulkan Seperti yang disebutkan Perzina Ada kawan yang bekerja di sebuah perusahaan Dia Punya masalah sama istri Akhirnya dia tinggal di hotel Beberapa lama dia tinggal di hotel Dia cerita Ya Allah Ketika anak tinggal di hotel Anak berjumpa dengan kawan-kawan anak Yang membawa kawan di tempat kerjanya Masuk hotel Sebelum pulang ke rumah Berangkat ke hotel Ya Allah Kata dia Ya bagaimana Namanya orang kumpul Laki perempuan Ketawa-ketawa Ini itu Emangnya setan tidur Enggak lah Jangan digodain dia Dia cuma kerja Enggak ada setan tidur siang Digodain terus Terus apa sekarang solusinya Kalau dikatakan Apakah boleh seorang perempuan Gugat cerai Terhadap seorang yang berzina Ya sangat boleh Kalau bicara boleh Boleh Perempuan itu boleh Gugat cerai suaminya Karena suaminya gak sholat Boleh Suaminya gak sholat Gugat cerai Tapi kan ada usaha Untuk memperbaiki Bagaimana supaya suaminya Sholat Bagaimana supaya lebih baik Kayak tadi Memang suaminya berzina Kalau engkau melihat Suamimu baik Ada laki-laki yang baik Tapi gara-gara dia Lingkungannya Dia jadi rusak Subhanallah Ana denger cerita lagi Ada seorang pemuda Mengatakan Ustaz Ana ini Seorang pegawai Ustaz Suka keluar kota Setiap keluar kota Ada tugas keluar kota Ya biasa Kita tinggal di hotel Ana alhamdulillah Ustaz gak pernah bawa perempuan Kawan Ana itu Kalau masuk kamar Mesti bawa pelacur Tapi setelah berbulan-bulan Ustaz Ana bawa pelacur juga Lingkungan Iman itu naik Turun Karena lingkungan Dilihat semuanya Kayak gitu Dia mengatakan Aduh gak apa-apa Engkau nanti tobat Setan itu pintarnya Kayak gitu Engkau disuruh berbuat dosa Lalu dibisikin Nanti tobat Tenang Allah maha pengampun Allah maha pengasih Syaitannya bisiki Dantum seperti itu Maka Kalau dikatakan Boleh kak gugat cerai Boleh Cuma tadi Kalau suamimu Ternyata suami yang soleh Tapi dia Ya khilaf Dan ada harapan Suamimu kembali Ke jalan yang benar Dia mau bertobat Kepada Allah Ingat Allah itu maha Menerima tobat Tapi kalau engkau melihat Tidak ada perubahan Di dirinya Ya boleh aja Engkau gugat cerai Hadha wallahu alam Bisa abna Bismillahirrahmanirrahim Setelah berkaitan Sama pahit ayat Saya perempuan Yang bekerja Dikarenakan Masalah yang menutup Adakami kurang Cukup Saya berpikiran Apakah Berpikiran Dari ini Dibolehkan Mana yang perlu Anak Dari Seorang wanita itu Ya Ya kalau bicara Anak-anak ya Anak-anak itu punya Kewajiban berbakti Sama Kedua orang tuanya Membantu kedua orang tuanya Kalau dikatakan Anak ini Bekerja Atau dia menikah Ya Dia silahkan menikah Tetap membantu orang tuanya Selama pekerjaan dia halal Dia nanti ngomong Sama calon suaminya Saya mau menikah Asalkan saya Jangan Disuruh berhenti Bekerja Karena saya mau bantu Bapak ibu saya Bikin persyaratan Soalnya kalau gak ada persyaratan Setelah menikah Mau tidak mau Istri harus nurut sama Suami Tapi kalau istri sudah bikin persyaratan Suami yang harus nurut sama istrinya Dengan persyaratan itu maksudnya Ketika ngatakan Ayo kau kapan melayani aku Kalau kau bekerja Aku kan sudah bikin syarat Aku punya orang tua Aku mau bantu dia Lalu terus Anak siapa yang melayani Ya sudah kau nikah yang kedua Tiga kan boleh Insyaallah Kan boleh Seperti itu Wallahu'alam Karena semua hari itu Untuk ibu dan untuk bapak Maka jangan pernah Hantu berhenti sehari Berdoa Enggak berdoa Mengatakan Dan kebaktian Dalam Islam itu Tidak terbatas Dengan hidupnya Orang tua kita Ada satu orang Arab Berangkat ke Eropa sana Bawa ibunya Bersama istrinya Jadi mertua istrinya Istrinya ini Nungguin mertuanya Perawatnya itu bingung Dilihat Ditanya Siapa ini Engkau kok Ada disini terus Gak pulang Sudah serahkan ke perawat Selesai kan Enggak Dia tungguin Kata dia Ini mertuaku Kata dia Engkau sama mertuamu aja Kayak gini Kata dia Bagaimana dengan ibumu Wah Sama ibuku lebih lagi Kata dia Engkau siapa Aku muslim Dia ceritakan Islam Perawat itu masuk Islam Karena dia ngatakan Aku ini Hanya ingat ibuku Setahun sekarang Hari ibu Kata dia Kirim oleh-oleh Kirim apa Hadiah kirim Selesai Muslim Kalau dikatakan Bagaimana berbakti Kepada orang tua Yang sudah meninggal dunia Yang pertama Beristighfar Untuk keduanya Terus Yang kedua Doakan Jadi istighfar Sama doa ini Istighfar ini Khusus memohonkan ampun Doa juga Tapi kalau doa umum Minta supaya Diangkat derajatnya Minta supaya Diluaskan kuburnya Minta supaya Diletakkan di surga Firdaus Jadi selain Antum istighfar Kan ada orang yang cuma Saya sudah doakan Orang tua saya Apa Robbir Firli Wali-wali daya Itu cuma memintakan Ampun Ya gak apa-apa Tapi kalau antum Doakan yang lainnya Buat orang tua Ini Sebuah kemuliaan Yang ketiga Bersodakoh Untuk keduanya Jadi sahabat Nabi Sa'ad Ibn Ubadah R.A. Dia pernah datang Kepada Nabi A.S. Mengatakan Ya Rasulullah Ibuku mati Aku gak ada di Medina Dan ibuku gak wasiat Apa-apa Gitu Manfaat gak buat ibuku Kalau aku sodakoh Buat ibuku Kata Nabi Nah Tersedekan Sodakoh Untuk keduanya Yang keempat Berusaha Berbuat baik Atau menjalin Hubungan baik Dengan orang-orang Yang dicintai Orang tua kita Khususnya Saudara-saudara Bapak Saudara-saudari Ibu Ya Anda lihat Beberapa masyarakat kita itu Kalau Bapak-ibunya Meninggal dunia Putus Dia gak lagi pulang ke kampung Ditanya Kok gak pulang kampung Ah Aba ibu anak sudah meninggal Loh Apa gak ada paman-paman disana Gak ada bibi-bibi disana Gak ada kawan-kawan baik Bapak dan ibu Kata Nabi A.S. Inna min Abar lil birri Sesungguhnya termasuk Dari kebaktian Yang paling maksimal Silatul rajuli Ahlawuddi abi Seorang anak itu Menyambung hubungan baik Dengan orang-orang yang dicintai Orang tuanya Maka tolong dicari tahu Oh ibu kita suka kasih sodakoh sama fulan Ibu kita biasa nyumbang di masjid Tiap Jumat Antum lanjutkan itu Semoga itu termasuk kebaktian kita Kepada orang tua kita Hada wallahu alam Sobna Berhubungan baik Sampai dulu Ustaz Kenapa berbicara tentang cara Membangun keluarga yang sakinah Berdasarkan keuntungan orang Dan apa Ciri-ciri sahabat yang baik Nah Kalau bicara Bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah Antum baca Al-Quran Baca surat At-Tolak Baca surat Al-Baqarah Baca surat An-Nisa Disitu ada arahan-arahan Dalam membina rumah tangga Semua dimulai dengan kita Apa niat antum berumah tangga Ada orang yang niat berumah tangga Untuk menutupin aib Seperti yang sudah berzina Kemudian menikah Niatnya sudah gak benar Orang yang berzina Seharusnya apa yang dia lakukan Bertobat Dia bertobat Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jawa Maka niatkan Kenapa antum menikah Cari tahu Bagaimana sih Niat yang baik dalam pernikahan Yang kedua Pasangan hidup Antum pilih sesuai dengan kriteria Yang ketiga Bertakwa kepada Allah Azza wa Jawa Laksanakan perintah Allah Jauhi larangannya Yang keempat Senantiasa Memandang kepada kelebihan pasangan hidup kita Bukan melihat kepada kekurangan Orang kalau sudah sering melihat kepada kekurangan Maka berantakan rumah tangganya Kemudian Yang kelima Beribadah kepada Allah Di dalam rumah Solat malam Solat duha Baca Quran Jadi suasana rumah itu Suasana yang penuh dengan cahaya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau ada Perselisihan yang terjadi Maka Selesaikan Kalau bisa Tanpa ada orang lain yang tahu Selesaikan Jangan jadikan rumah tangga antum Seperti kaca Yang dilihat Sama orang dari luar Rasulullah S.A.W. itu Pernah menceraikan hafzah Istri Nabi S.A.W. Dan sampai saat ini Para ulama Ketika ditanya Kenapa menceraikan hafzah Dicari Simpang siur Gak ada Gak ada kejelasan Kenapa menceraikan hafzah Kemudian beliau merujuk Disini para ulama mengatakan Seperti itu seharusnya rumah tangga kita Orang lain gak usah tahu Tentang apa yang terjadi rumah tangga kita Kenapa Ini itu jangan Dan kalau harus bercerita Tentang rumah tangga antum Karena butuh nasihat dan solusi Jangan cerita Kecuali kepada orang yang mencintai antum Tapi usahakan bukan orang tua Karena kalau orang tua yang antum ceritai Kesian dia Dia sudah capek membesarkan antum Mendidik antum Terus dikasih beban lagi Ketika antum sudah menikah Ceritakan kepada Ustadz, ustadzah Kawan-kawan yang baik Untuk mencari solusi Ada pun kalau bicara Ciri-ciri Kawan yang baik Maka kawan yang baik itu adalah Kawan yang mengingatkan kita Kepada kebaikan Bukan kawan Yang hanya mencari manfaat dari kita Dan biasanya kawan baik itu Kita gak suka Kita kalau suka ditegur sama kawan kita Kita mau cari kawan yang lain Padahal kata Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Rahimallahum ra'an ahda ilayna uyubana Semoga Allah merahmatin orang-orang Yang menghadiahkan kepada kami Kekurangan-kekurangan kami Kesalahan-kesalahan kami Itu kawan yang baik Nabi AS berdoa Ini riwayat Dari Nabi Dawud juga Doanya berbunyi Allahumma inni a'udhubika min khalilin makir Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari kawan yang pandai bermakar Dari sahabat yang pandai bermakar Hati-hati antum Dengan orang-orang di ring satu antum Orang-orang yang dekat sama antum Lihat Boleh jadi disitu ada pengkhianat Min khalilin makir Aynahu tarani wa kalbuhu yar'ani Matanya selalu ngawasin antum Hatinya memperhatikan antum In ra'a hasanatan da'fanah Kalau dia melihat kebaikan dari antum Dikubur itu kebaikan Wa in ra'a say'atan adha'aha Kalau lihat kesalahan Dia sebarkan kemana-mana Hati-hati dengan kawan seperti itu Barakallahu fikum Apa nama penyakitnya? Bipolar Bipolar ini Apa penyakit? Kepribadian ganda Bipolar 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 Sangat besar sekali. Karena itu namanya sabar. Ada seorang wanita tanya, Ya Ustaz saya punya masalah seperti ini, seperti itu. Tolong kasih nasihat, tapi jangan sabar. Dia sudah pesen. Nasihatnya jangan sabar. Karena dia gak mau sabar. Kata Nabi A.S. Tidaklah seorang hamba dikasih karunia yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Gak ada. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan diri, Menahan diri, Allah bikin dia penyabar. Dan kalau Antum jadi orang penyabar, Surga insyaAllah sempat Antum. Penghuni surga itu ketika masuk surga, Apa kata malaikat? Salamun alaikum Bima sabartum Fani'ma'uk baddar Keselamatan buat kalian, karena kesabaran kalian. Allah juga berfirman tentang penghuni surga. Wa jazahum bima sabaru Allah kasih balasan mereka surga, Karena kesabaran mereka. Maka nasihat yang pertama, Buat semua yang punya musibah. Dan yang bertanya, Ketauhilah, Semua yang di masjid ini, Juga punya masalah. Sama istrinya, Siapa yang gak punya masalah sama istrinya? Angkat tangan. Sama istrinya, sama anaknya, Ada masalah itu juga. Rumah Nabi Muhammad SAW, Beliau bersama istri-istrinya. Ada masalah gak? Ada. Nabi Nuh AS, Istrinya pengkhianat. Nabi Lut AS, Istrinya juga pengkhianat. Antum bisa lihat, Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Nabi kita Muhammad SAW, Di rumahnya, Piring pun pecah. Alayhi salatu wassalam. Apa solusinya? Sabar. Bersabarlah. Semoga kesabaran Antum, Menghadapi istri Antum, Berbuah surga. Baik. Yang kedua, Diobatin istrinya. Dengan cara apa? Kalau medis, Mungkin tadi katakan sekitar, Antum banyak bacakan Quran. Ruqyah istri Antum. Baca Al-Baqarah sebelum tidur. Ajak membaca, Zikir pagi dan petang. Doakan istri Antum. Doakan. Mungkin sebagian berpikir, Ustadz, Apakah Ana boleh menceraikan dia? Nasihat Ana, Antum nikah lagi. Kesian dia kalau diceraikan. Tetap dia sebagai istri Antum, Tapi Antum, Dia punya istri lainnya, Yang mungkin, Dapat, Membantu Antum mendidik anak-anak, Membantu Antum menjalani kehidupan ini. Hathawallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, No. Bapak-bapaknya udah pintar semua Semuanya emak-emak yang tanya Masya Allah Jadi memang mungkin sedikit ada Ada perbedaan antara bapak-bapak sama emak-emak Anak ingin mengingatkan para umah hati Untuk juga sering-sering melihat kepada kebaikan suaminya Ketika Nabi SAW mengatakan Uri sunar Tampakkan kepada aku neraka Ternyata kebanyakan pohon neraka itu wanita Kenapa yakfurna? Karena perempuan itu banyak kufur Bukan kufur kepada Allah Tapi kufur kepada suaminya Kufur kepada kebaikan suaminya Maka hendaklah melihat kepada kebaikan dan kelebihannya Dan pertanyaan barusan menarik Karena sang istri memulai dengan kebaikan suaminya Dia mengatakan suamiku rajin sholat Alhamdulillah Cuma sang istri ingin Suaminya ini dapat pahala lebih banyak Kalau di rumah kan cuma dapat satu Di masjid dapat 27 Kesian dia sama suaminya Bang Engkau sholat bang Berapa hari baru sama dengan orang yang sholat sehari kali di masjid Bisa dibayangin Lima kali Lima hari Lima kali lima 25 kan Ibang tetangga sekali ke masjid pulang Dapat 27 Ya kalau kita bicara secara akal sehat Ya Allah kesian Abang ini Lah gak apa-apa lah Abang gak terlalu ambisi dengan pahala Jadi ada orang-orang Kalau urusan fulus ambisi Kalau urusan pahala Alhamdulillah Saya orang yang tidak menuntut Ahibatifillah Ya bagaimana sikap istri sekarang kepada suaminya Tadi mengingatkan kepada suaminya Bang itu bayangin Dapat 27 Belum lagi tambahan plus Langkah ke masjid itu Satu langkah dihapuskan dosa Diangkat derajatnya Ditulis pahala Terus sampai masjid Baca doa masuk masjid Nunggu komat Malaikat mendoakan Ada banyak fadilah Maka bagaimana Suaminya sekali Bang Maghrib doang lah bang Ke masjid lah bang Sekali-kali latihan Seperti itu kan Atau Subuh Ngomong bang Ayolah bang aku kepingin Didampingin engkau ke masjid Padahal perempuan kan gak Dianjurkan ke masjid Tapi gara-gara mau ngajak suaminya Gak apa-apa Dia bawa Ayolah bang Aku kepingin orang-orang Digandeng sama suaminya Aku gak deng-gandeng Biar suaminya mau ke masjid Pelan-pelan seperti itu Semoga suaminya Mau pada akhirnya Dan nikmat jemaah Disinilah di rumah Allah inilah Kita menjalin ukhwah Islam Disinilah kita Berdiri sama rata Sama rata Antum bisa bayangkan Antum kau sholat Berdiri di samping bupati sama Gak ada Gak ada kalau bupati Lebih depan dikit Yang ini Di belakang dikit Gak ada Sofnya harus sama Sama imamnya dimarahin Luruskan Ini bupati Depan dikit Gak ada Sama rata jam Mau sama bupati Mau sama siapa Disinilah Kita menjalin ukhwah Islam Bagaimana merapatkan Sof Makanya kalau ke masjid Antum Jangan bawa sejadah yang besar Karena kadang kalah ada yang pulang Haji Bawa sejadah besar Itu yang disebelah Mau merapatkan Sof takut Soalnya sejadahnya bagus Yang ini Maka usahakan Gak bisa Ya pakai sejadahnya masjid Kalau mau pakai depannya Depannya aja lah Kan kalau Depannya mungkin Dia yang lihat Karpetnya kurang bagus Dia mau pakai yang bagus Gak apa-apa Tapi usahakan tetap kita Di rumah Allah ini Menjalin ukhwah Islam Iya Sama rata disini Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadha wallahu wa'alam Dukun putih Pakai baju putih Gitu Karena pakai baju putih Nah Ahibbeti villah Dalam bahasa rap Ada yang namanya kahin Kahin itu biasanya Yang memberikan informasi Tentang yang akan datang Biasanya dia punya jin Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang mendatangi Kahin Tadi Kalau dukun itu ada dukun santet Ada penyihir Yang mendatangi kahin Atau istilah dukun Atau peramal Ada arraf itu Yang memberi tahu Dengan hal-hal Yang kehilangan barang Ini itu Macam-macam Seharusnya Kalau kehilangan barang Itu datang ke polisi Bukan datang ke Paranormal Sampaikan Kehilangan itu Yang datang ke orang Seperti itu 40 hari Solatnya gak diterima Bayangin Apa perlunya Datang ke orang itu Apakah orang itu Tahu dengan yang Gaib Ingat ilmu Gaib itu Hanya milik Allah Kalau kita Meyakini Orang itu Tahu dengan yang Gaib Ini berbahaya Dengan keimanan Nabi Mengatakan Barang siapa yang datang Kepada kahin Atau arraf Dia bertanya Kemudian dia percaya Dia telah kafir Dengan yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Katakan Tidak ada yang tahu Yang gaib Di langit dan bumi Kecuali Allah Para sahabat Pernah bertanya Kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Tapi itu kahin itu Kadangkala Informasinya akurat Betul Kadangkala dia omongkan Benar Iya Beliau menjelaskan Al-S.A.W Bahwa Jin itu Ternyata Mencuri Berita langit Jadi ketika Allah Menyampaikan sesuatu Yang pertama Dengar itu Para pemanggul Arsh Bertasbih Mereka Kemudian langit Yang ketujuh Terus mereka Bertasbih Setelah itu Mereka bertanya Apa yang dikatakan oleh Tuhan Kalian Disampaikan Ketika sampai ke langit Yang terendah ini Jin itu Mendengar Mencari tahu Makanya kemudian Dilempar oleh Bintang yang kita lihat Kadangkala ada Bintang jatuh itu Di antaranya itu adalah Lemparan Buat jin-jin yang menyuri itu Iya Kadangkala Dia kadangkala Dapat satu berita Yang benar Lalu dicampur Dengan seratus Kebohongan Kalau bicara Adakah Dukun putih Apa maksudnya Dukun putih Enggak disebut Dukun Artinya kalau putih Itu enggak disebut Dukun Artinya kalau dia memang Mengobati dengan Cara ruqyah Dia Mungkin Seperti itu Tapi kalau bicara Dukun putih Enggak tahu Enggak ada Dukun putih Gimana Dukun menggunakan ayat Ya bukan dukun Kalau dukun Baca ayat Quran Bukan dukun Jadi memang ada Di Medina itu Ada kejadian Ada satu yang menangkap Ada seorang Dari kepolisian itu Dia cerita Dia menangkap Seorang dukun Berkedok ustaz Jadi kalau yang datang Kepada dia itu Dilihat Orang ini orang Soal Dibacakan Quran memang Rukyah Apa ini itu Tapi kalau orang awap Nanti disuruh Nyari ayam Ayam hitam Yang Paruhnya hitam Darahnya hitam Seperti itu Akhirnya Ketangkep dia Karena dikirim seorang Yang pura-pura Pulis yang dikirim ke sana Pura-pura Mau berobat Karena kelihatan Bukan orang yang agamis Ternyata disuruh Tadi disuruh cari ayam Telur Macem-macem Itu ada Jadi dukun Tetap dukun Sebenarnya Tetap Walaupun dia Berkedok Tadi mungkin berkedok Ustadz Atau apa Wallahu'alam Ia jamaah Kalau bicara perbedaan Penentuan Syawal Memang Hilaf ini terjadi Sejak zaman dahulu Para ulama' Sudah berselesai Pendapat Berkaitan dengan apa Yang pertama Berkaitan dengan Apakah di setiap negara itu Cukup satu tempat Melihat hilal Keluarnya hilal disitu Semuanya Wajib mengikuti Atau di setiap daerah Punya Matla' Punya lahirnya Hilal sendiri Ketika berpendapat Setiap daerah Punya lahirnya Sendiri-sendiri Ya sudah Bisa jadi Terjadi perbedaan Mereka melihat Yang disitu Enggak melihat Itu Penyebab Perbedaan tersebut Ada lagi Perbedaan Yang dikarenakan Cara penghitungan Yang berbeda Ada yang menggunakan Hisap Ada yang menggunakan Rukyah Yang hisap pun Kadang-kadang berbeda juga Makanya lihat Rasulullah SAW ketika Mengatakan Kalian berpuasalah Ketika melihat hilal Dan berbukalah Ketika melihat hilal Jadi itu mungkin Yang terjadi Di negeri kita Dan Kalau mungkin dahulu Di masa Di masa Pak Harto Itu Harus satu Gitu kan Kemudian setelah itu Memang Mungkin Beberapa Pemerintah Pemimpin Negeri kita Melihat Dikasih kebebasan Akhirnya ya Terjadi perbedaan itu Karena Ada beberapa Cara penentuan Hilal tersebut Yang sohi Kalau Anda lihat Yang menentukan Dengan rukyah Dengan melihat Ada pun riba Riba ini Tambahan Dalam utang Piutang Yang tidak sesuai Dengan syariat Itu riba Itu riba Nasiah Kalau dikatakan Ya Nggak tahu Di masyarakat sini Kalau antum Utang Satu juta Bayar Satu juta Seratus Seratusnya itu Riba Tambahan itu Riba Dan itu Haram Saya Ridho Pak Ustadz Gak ada ridho Gak ada ridho Sama gak ridho Allah gak ridho Kadang-kadang orang itu Saya ridho Ini urut karena Allah gak ridho Allah mengatakan Wa ahallallahu Albaik Wa haram Alriba Allah menghalalkan Jual beli Allah menghalalkan Riba Kalau kita itu Hidup sesuai Dengan Kemampuan kita Insya Allah Antum Bahagia hidup Kebutuhan manusia Itu terbatas Yang tidak terbatas Apa? Kemawan Keinginan manusia Kalau bicara motor Ada motor 3 juta disini Dapat motor 3 juta Dapat kan? Wala Masa motor bodong Motor-motor tahun 90 Tahun Dapat motor bekas Masih ada kan? Dapat 30 juta Eh 30 juta 3 juta Tapi kalau keinginan Antum kan kepingin yang gaya 20 juta Hutang 17 juta Adep hidup Maka lebih baik 3 juta Nanti punya rezeki Nabung Baru beli yang bagus Handphone Antum butuh handphone Buat apa sebenarnya? Buat WA Sama telepon Itu kebutuhan utama Tapi kalau bicara gaya Kenapa iPhone itu Terus ngeluarkan iPhone 11 12 13 Untuk kebutuhan apa? Keinginan Keinginan Seperti itu Maka riba itu Kadang-kadang tadi Orang Enggak bisa punya rumah Kalau enggak riba Bisa Orang tua kita dulu Nenek moyang kita Punya rumah Dan tidak dengan riba Mereka itu Punya rezeki Ditabung Nabungnya dimana mereka? Di sapi dulu Dia beli sapi Masya Allah Sapinya besar Dijual beli tanah Punya tanah Enggak punya rumah mereka Nanti beli Batu fondasi Nanti beli pasir Dan Masya Allah Orang dulu punya rumah itu Dari Dari bambu ya Apa istilahnya disini? Gedek Gedek Masya Allah Orang dulu 7 hari rumahnya jadi Sekarang 7 tahun Kadang-kadang gak jadi-jadi Betul Orang dulu itu bangun rumah Gotong royong Dulu zaman kita Punya istilah gotong royong Masya Allah Ana rasa kan di kampung dulu Orang bangun rumah itu Mungkin 2-3 hari jadi Karena rumahnya dari bambu Selesai dibangun Ya Allah Udah jadi Enggak pakai lantai Lantainya dari Tanah Makanya kita gak perlu Anak kecil pakai apa? Pakai pempes Wala apa itu Dulu gak perlu Kencing di tanah Langsung nyilem Kalau di rumah itu kan Kayak gitu zaman Masya Allah Sekarang harus keramik Harus ini Kita yang membebani Hidup kita sendiri Maka tadi Kalau antum mampu Tafadol Kalau gak mampu Jangan memaksakan diri Inilah terjadinya riba Kadang-kadang karena ketidak Mampuan Tapi mau Dan hidup orang yang pakai riba Dilaknat sama Nabi Muhammad Ini terakhir 11.35 11.35 11.35 11.35 Siap Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Dari Kumpah Usually Suha acikin 11.35 Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Per Kamal Berangkat Perangkat Kumpah Kumpah Perangkat Jangan Kumpah Tindaka Pasti ya Terima kasih.